Selanjutnya ini ada yang selalu kangen nih pemirsa yaitu Raffi Ahmad dan Gigi baru aja katanya pulang dari umroh. Gimana sih kira-kira pada saat Raffi menjeput Gigi? Apa yang dilakukan? Memeluknya kah? Menciumnya kah? Berita akan hadir saat lagi tetap di Insert Pagi. Ya kembali lagi di Insert Pagi. Pemirsa pasti tahu ya kemarin Mama Ami dan juga Gigi kan berangkat umroh. Nah setelah seminggu kemarin mereka berdua kembali ke tanah air. Dan yang surprise adalah dinantikan oleh sang suami Raffi Ahmad yang akan menjemput mereka dengan Raffi. Ini pasti senang banget ya. Nah kira-kira nih kangennya Raffi Ahmad itu seperti apa dengan Gigi? Langsung dipeluknya kah? Dan yang terpenting adalah kita ingin mendengar cerita dari Gigi seperti apa pengalamannya pada saat umroh di sana. Langsung saja ya berikut liputannya untuk Anda. Selama kurang lebih enam hari lamanya, Nagita Slavina bersama mertua tercintanya Ami Kanita menjalani ibadah umroh ke tanah suci Mekah. Rupanya hampir sepekan tak bertemu dengan Nagita, Raffi dan Rafathar mengaku sangat terindu dengan sosok wanita yang kerap disapak Gigi itu. Iya pada hari Senin kemarin Gigi dan Mama Ami kembali dari tanah suci. Kehadiran Gigi pun sudah ditunggu sejak lama oleh Raffi dan Rafathar yang menunggunya cukup lama di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Momen yang ditunggu akhirnya tiba juga. Rafi yang melihat Gigi dari kejauhan langsung berjalan cepat untuk memeluk istri tercintanya. Bisa kembali menginjak tanah suci tentu menjadi hal membahagiakan bagi Ami Kanita. Terlebih mengajak Gigi dalam perjalanan umrohnya kali ini. Tentu banyak momen berkesan dalam perjalanan umrohnya kemarin. Dimana ia bisa melakukan ibadah dengan gitu husu berbeda dengan umroh sebelumnya. Alhamdulillah dikasih kelancaran. Banyak yang berkesan, semuanya juga berkesan. Banyaklah dikasih kemudahan. Kita bisa sholat di Rauda hampir beberapa, bisa beberapa kali. Biasanya susah banget karena kan pengutus disitu. Tapi kemarin Madinah lagi sepi. Jadi kita bisa maksimal sekali berdoa di Rauda. Terus begitu bisa berdoa juga pas di Mekah, di Murtazam. Bisa lama dan di Hujud Ismail juga bisa lama. Jadi bisa maksimal sekali kemarin. Di tempat yang kita bisa berdoa-doa yang menurut Ustaz-Ustaz di sana. Dan Rasulullah bilang ketika kita bisa berdoa di Rauda atau di Murtazam. Insya Allah doa-doa kita akan diujabah. Usai melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci, tentu saja setiap orang ingin berubah ke jalan yang lebih baik. Begitu juga dengan Gigi dan Anika Nita. Bahkan saat menjalani ibadah umroh hingga kembali ke Tanah Air, Gigi langsung mencuri perhatian publik dengan tampilan busana tertutup dengan berhejat. Bahkan tak sedikit tetizen di Instagram yang memuji penampilan Gigi. Rafi pun mengaku bila Gigi sudah memiliki keinginan memakai hijab, bila sudah memiliki anak berjenis kelamin perempuan. Katanya dia kalau punya anak perempuan mau pakai hijab. Ya insya Allah ya, kalau memang dapat hai hidayah mudah-mudahan ya bisa cepat pakai jilbab. Ya senang aja, cantik gitu. Kalau saya kata-kata warnanya mau pakai itu, enggak itu kan hidayah dari seseorang, jadi enggak apa-apa diarikin aja. Saat berada di Tanah Suci, memang tak sedikit orang yang sengaja datang untuk memanjatkan doa kepada sang pencipta. Begitu juga dengan Ami Kanita. Melihat belakangan ini putra sulungnya kerapi terpah isu dalam rumah tangganya, membuat Ami memanjatkan doa khusus dalam ibadah umrohnya kemarin. Bahkan ia pun menjawab alasan kenapa Rafi tidak bisa ikut dirinya dan gigi dalam umroh kemarin. Bisa kembali menginjak Tanah Suci tentu menjadi hal membahagiakan bagi Ami Kanita. Terlebih mengajak gigi dalam perjalanan umrohnya kali ini. Tentu banyak momen berkesan dalam perjalanan umrohnya kemarin. Di mana ia bisa melakukan ibadah dengan begitu khusus berbeda dengan umroh sebelumnya. Alhamdulillah dikasih kelancaran. Banyak lah yang berkesan, semuanya juga berkesan. Banyak lah dikasih kemudahan. Kita bisa sholat di Rauda hampir beberapa, bisa beberapa kali. Biasanya kan susah banget karena kan tengok-tengok di situ. Tapi kemarin Madinah lagi sepi, jadi kita bisa maksimal sekali berdoa di Rauda. Terus begitu, bisa berdoa juga pas di Mekah, di Murtazam. Bisa lama, dan di Hidrat Ismail juga bisa lama. Jadi bisa maksimal lah kemarin. Di tempat yang kita bisa berdoa-doa yang menurut Ustaz-Ustaz di sana. Nah, dan Rasulullah bilang ketika kita bisa berdoa di Roda atau di Murtazam, insya Allah doa-doa kita akan di Ijabah. Usai melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci, tentu saja setiap orang ingin berubah ke jalan yang lebih baik. Begitu juga dengan Gigi dan Anika Nita. Bahkan saat menjalani ibadah umroh hingga kembali ke tanah air, Gigi langsung mencuri perhatian publik dengan tampilan busana tertutup dengan berhijab. Bahkan tak sedikit tetizen di Instagram yang memuji penampilan Gigi. Rafi pun mengaku bila Gigi sudah memiliki keinginan memakai hijab, bila sudah memiliki anak berjenis kelamin perempuan. Katanya dia kalau punya anak perempuan mau pakai hijab. Ya, insya Allah aja kalau memang dapat hai hidayah, mudah-mudahan ya bisa cepat pakai jilbab. Ya, senang aja, cantik gitu. Kalau saya kata-kata unangnya mau pakai itu, enggak, itu kan hidayah dari seseorang, jadi enggak apa-apa, biarkan aja. Saat berada di tanah suci, memang tak sedikit orang yang sengaja datang untuk memanjatkan doa kepada sang pencipta. Begitu juga dengan Ami Kanita. Melihat belakangan ini putra sulungnya kerap diterpah isu dalam rumah tangganya, membuat Ami memanjatkan doa khusus dalam ibadah umrohnya kemarin. Bahkan ia pun menjawab alasan kenapa Rafi tidak bisa ikut dirinya dan gigit dalam umroh kemarin. Oh iya, didoain buat semua, buat anak-anak, buat cucu-cucu, buat semuanya didoain lah. Dijauhkan dari segala fitnah. Sudah, karena saya memang udah dijadualin, memang mau berangkat umroh, ternyata kemarin gigit mau ikut, las minit, jadi yaudah ikut. Jadi kan kalau las minit itu kan izin juga, enggak semudah itu kalau buat Rafi. Terima kasih Mbak Ami untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya waktu di umroh kemarin. Nah, selanjutnya ini pemirsa kita juga akan mendengar pengalaman artis-artis pria Indonesia yang memiliki pasangan wanita-wanita dari luar negeri alias wanita bule. Siapa saja mereka? Nantikan jawabannya saat lagi tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!